Contoh bermainnya seperti apa ini Terima kasih telah menonton 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 Jadi Jadi Akhirnya Harusnya Ini Contohnya seperti itu Kalau ini Itu harus pakai kembangan Terima kasih telah menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton Ini Terima kasih telah menonton Ini 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 Kalau pakai pick Enakmana Kalau pakai pick Saya lebih senang yang ini 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini 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 yang wakil senar tiga Hai kita yang senar empat Hai jadi tetep tersentuh senar nomor satunya karena jaraknya terlalu dekat mungkin satu itu karena juga sulit menghindari senar nomor satu sehingga kalau pakai pit dapat kalau petikan bisa jadi pas karena ndak kebawah sehingga ndak sampai menyentuh senar nomor satu jadi kalau pakai ini Hai enggak pas aku pakai genjrengan pakai ini jadinya seperti ini oleh senar empat jadi kalau petikan petikan pakai senar petikan pakai P di senar empat itu jadinya enggak bersih kalau genjrengan senar empat masih berubah komposite misalkan lagu ya itu jadinya begini Bukan hanya Sekedar melalui 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 karena ada nada yang double menurut saya karena ada nada yang double ada nada yang lebih menonjol daripada nada lainnya itu fit dibandingkan dirajakan kita nitinya nada waktu anu itu pun loh sudah enak kalau nadanya itu seimbang antara tiap-tiap nada yang membentuk satu chord gitu misalkan dulu misalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alasannya tidak butuh nada dengan kunci-kunci 4 nada terus kemudian lebih jernih karena setiap nada itu levelnya sama tidak ada yang ganda jadi kalau main jadi kalau main feel-feelan gitu selama tidak dipetik pakai tangan tetap enak senar tiga kalau saya kira-kira seperti itu mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih mangsa ngomong penda lali guys selamat menikmati selamat menikmati